Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2022 mampu berada di atas 5 persen. Adapun secara spasial, penguatan ekonomi terjadi pada seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Maluku dan Papua yang tumbuh di atas 13 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Jakarta setelah 4 Oktober memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tidak berbeda jauh dari periode sebelumnya yang berada di atas 5 persen. Menurut Erlangga Hartarto, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia di level 53,7, yang dilainya menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara ASEAN lainnya. Sementara itu secara spasial, penguatan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Maluku dan Papua yang tumbuh hampir di atas 13 persen. Ada pun pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2022 mampu menyentuh angka 5,44 persen year on year. Sekaligus mencatatkan pertumbuhan berada di atas 5 persen selama 3 triwulan berturut-turut di tengah ketidakpastian global. Dengan demikian, perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh impresif dan resilien. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!